Intro Kapolda Metro Jaya Irjenpol Fadil Imran mengunjungi kampung Tangguh Jaya yang berlokasi di Rusunawa Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pada kunjungan kali ini, Irjenpol Fadil meninjau beberapa lokasi seperti poliklinik, ruang isolasi, urban farming, hingga budidaya ikan yang ada di lokasi. Kampung Tangguh Jaya di Rusunawa Pulau Gebang ini juga menyiapkan poskorapit swab antigen guna mencegah penularan COVID-19. Kampung Tangguh Jaya ini dibentuk di semua zona merah penyebaran COVID-19 yang terdapat di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan adanya kampung Tangguh Jaya, Irjenpol Fadil Imran menilai bahwa kampung Tangguh Jaya ini telah berhasil menurunkan angka COVID-19 secara 100%. Irjenpol Fadil Imran mengatakan, warga di Rusunawa sudah bisa melakukan pengecekan virus COVID-19 secara mandiri. Setiap kampung Tangguh Jaya memiliki 3T yaitu pengecekan, tes, dan penanganan atau disebut racing testing treatment pada setiap RW. Selain berguna untuk menekan penyebaran COVID-19, kampung Tangguh Jaya juga dapat menjadi sumber ketahanan pangan untuk warga. Awal pendirian kampung Tangguh Jaya ini di Rusun Pulau Gebang ada 14 kasus terkonfirmasi positif. Alhamdulillah tadi Pak RW menyampaikan jam 10 tadi pagi, 2 orang lagi yang positif. Alhamdulillah sudah selamat. Dari Jakarta, Firda Valevi melaporkan. Terima kasih telah menonton!